Intro Senizen ada yang tau perbedaan antara baja dan besi? Besi adalah logam berwarna abu-abu perak yang berkilau, gunak dan mudah dibentuk. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Baja biasa dipakai sebagai bahan konstruksi jalan, rel kereta api dan banyak infrastruktur bangunan. Selain itu, baja juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat jendela kisi-kisi. Untuk penjaminan kualitasnya, Senizen dapat mengacu ke SNES 10-1355-1989. Lalu, bagaimana sih syarat konstruksi dan syarat putunya? Rangka jendela kisi-kisi diklasifikasikan menurut lepan daun menjadi dua tipe yang dapat dilihat pada tabung berikut. Rangka jendela kisi-kisi baja harus mudah dalam pemasangan dan pengoperasiannya. Pembukaan jendela kisi-kisi tidak boleh kurang dari selampu berjat. Contoh konstruksi jendela kisi-kisi dapat dilihat pada gambar ini. Nama bagian serta bahan dan ketebalannya sesuai dengan tabel berikut. Syarat mutu yang diatur SNI, sifat tampak, bahan, komposisi kimia, syarat mekanis, ukuran, dan ketahanan terhadap parusi atau karang. Berikut ini adalah mekanisme pembukaan, penutupan, dan pengunciannya. Untuk uji kelekatan cat, langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Dalam pemasangan kaca, alur penjepit harus sesuai dengan ketebalan kaca dan konstruksinya harus dibuat terlebih dahulu. Jendela kisi-kisi dikemas sedemikian rupa sehingga tidak rusak dalam penyimpanan maupun penyimpanan. Tadi sudah kita bahas persyaratan pada SNI jendela kisi-kisi baja. Dengan memproduksi jendela kisi-kisi baja yang sesuai SNI, maka Snizen sudah membantu untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konstruksinya. SNI mudah dan menguntungkan bukan? Salam bangga memakai SNI!